hai oke bro saya sekarang udah di ada di jalan yang lebarnya sekitar tiga setengah atau empat meteran lah nah jalan ini itu enggak ada pinggirannya kayak gini nih tuh jadi bener-bener langsung ke selokan kayak gini nih Bro tuh langsung ke bawah itu enggak ada pinggirannya jadi kalau misalkan kita apa namanya kalau misalkan kita kepleset itu udah ambles gitu nah nah ini kan bener-bener jalannya kecil ya terus juga kondisinya seperti ini nah gimana kalau kita misalkan papasan gitu kan sedangkan di jalan ini ini kalau papasan dua mobil itu bener-bener ngepas banget nah ini bener-bener ngepas banget bro Nah jadi gimana caranya supaya kita eh supaya kita punya patokan kita enggak udah apa enggak terlalu pinggir ketika papasan sama mobil lain Nah kita akan bahas hal itu di video ini video ini ya jadi saya praktekan langsung ketika pas berpapasan sama mobil lain di kondisi jalan yang sempit dan kondisinya seperti ini enggak ada pinggirannya sama sekali gitu ini langsung udah ini aja langsung ambles gitu loh oke yuk kita langsung aja praktekan ya tuh oke yuk nah kalian bisa lihat ya kalian bisa lihat spion di sebelah kiri ya nah perhatikan ya tuh pinggir jalannya kelihatan tuh kan nah kita coba pinggir kalau disini ini ambles kita coba lagi ya Nah kalian perhatikan spion sebelah kiri ya nah itu posisikan mobil kita di ujung dengan lihat spion aman jadinya jadi kalian fokusin aja ke spion yang belah kiri nah kelihatan tuh ujung jalannya tuh kalian posisikan aja sisakan sedikit aja karena ini kan bener-bener nah posisinya betul-betul pas banget nih kita kita coba nih kita papasan nih tetap nah nah ya jadi caranya adalah misalkan udah kelihatan di depan ada mobil nah kita persiapkan posisi mobil kita jadi jangan udah deket banget baru kita siapin nggak jadi kalau udah kelihatan ada mobil di depan nanti kita udah udah siap-siap posisi mobil kita nih mau di apa ya feelingnya itu udah harus dapet gitu nah caranya kalian tinggal tengok ke spion sebelah kiri nah kalian bisa lihat di spion sebelah kiri ujung pinggir jalan itu udah kelihatan sangat jelas tuh ya coba kalian perhatikan nah jadi selain kalian harus memperhatikan mobil yang akan berpapasan sama mobil kita kalian juga harus fokus ke spion sebelah kiri fokusnya ke ujung pinggir jalan yang kita lihat di spion sebelah kiri ini gitu dengan begitu maka kita tidak akan sampai terprosok ke pinggir ataupun keselokan ya gitu ya jadi tipsnya kayak gitu ya bro ya Jadi kalau udah jarak minimal maksimal 5 meter 10 meter lah jarak 10 meter ya jarak kira-kira 10 meter lah maksimal ya kita itu udah siap-siap memposisikan mobil kita di bener-bener di pinggir nah segini cukup lah pinggir ya bisa lihat ya pinggir kalau ada pinggir kayak gini sih aman-aman aja ya kita bisa nah bisa labas ke pinggir juga nggak masalah kalau ada pinggirnya tapi kalau misalkan seperti yang tadi itu langsung keselokan itu bener-bener bahaya ya nggak ada pinggirnya ya kalian harus bener-bener memperhatikan ujung jalan pinggir yang ada di spion kiri oke sekali lagi tipsnya jika udah lihat mobil di depan kita yang akan melaju ke sini berpapasan ya nah misalkan tuh udah kelihatan tuh ada mobil nah kita pelangkan aja pelangkan kecepatan kalau misalkan misalkan dari kesempatan tinggi kita pelanin aja nah terus tengok ke spion sebelah kiri apa udah pas kalau udah pas stay ada posisinya udah pas tuh di pinggirnya gitu nah kita stay wah mobilnya belok nah kita stay gini stay baru perhatikan mobil yang ada di depan kita yang akan berpasang kalau mobil dia udah siap nah kita lewat aja langsung kayak gitu ya oke brother itu tipsnya ya dari saya semoga bisa bermanfaat ya karena meskipun simple ini sangat penting ya karena jalan itu tidak seru lebar dan ada pinggirnya juga seperti yang tadi saya perlihatkan kepada bro-bro sekalian ya gitu ya oke bro semoga video ini bisa bermanfaat ya saya akhirnya saja video saya kali ini dan kita jumpa lagi di video-video selanjutnya oke thanks for watching bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati